Intro Halo guys, balik lagi di Teplek Cinema Channel Oke, kali ini saya akan membahas kembali alur cerita Dragon Ball Super Di episode sebelumnya diceritakan musuh lama Son Goku yaitu Frieza telah bangkit Namun berkat kekuatan dan kehebatan Son Goku dan Bezita Akhirnya di sini Frieza berhasil dikalahkan dan mereka mengirim kembali Frieza ke akhirat Bumi akhirnya memasuki masa-masa damai kembali nih Dan di sini si Goku dan Bezita akhirnya berlatih kembali di planetnya Berus Ketika mereka sedang berlatih, tiba-tiba di planet Berus ini terdapat sebuah ledakan yang sangat besar Nah, di sini karena gara-gara ledakan itu si Berus yang lagi tidur sampai-sampai terbangun nih Dan si Berus mengira bahwa ledakan itu dibuat oleh Goku dan Bezita Dan di sini si Berus marah kepada mereka Oke guys, di sini diperlihatkan bahwa ada sesosok makhluk yang mirip seperti Berus Namun di sini versi gemuknya Nah, ternyata ledakan yang barusan itu terjadi itu disebabkan oleh dia Dia ini bernama Champa Jadi Champa di sini adalah saudara kembarnya Berus Champa di sini juga dia itu seorang Hakaisin dari alam semesta ke-6 Oke, kita bahas dulu nih sebelumnya biar kalian tidak bingung Jadi di Dragon Ball Super ini terdapat 12 alam semesta Nah, si Goku tinggal di alam semesta ke-7 Champa berasal dari alam semesta ke-6 Kedua alam semesta ini hampir mirip secara keseluruhan Mereka bagaikan kembaran dari sisi cermin Semua yang ada di dalamnya itu sama Contohnya alam semesta ke-1 dan alam semesta ke-12 Alam semesta ke-6 dan ke-7 Meskipun mereka saudara kembar dan adik kakak Di sini si Champa dan Berus itu berbeda sifat nih Jadi mereka ini tidak akur lah gitu Di sini si Champa memberitahu kepada Berus Bahwa di alam semesta ke-6 ini Terdapat sebuah makanan yang paling enak Yang bernama telur dondon Nah, di sini akhirnya mereka memakan makanan tersebut Jadi mereka berdua ini apa ya Aduh, makanan kayaknya Nah, di sini si Berus pun tidak mau kalah Dia menunjukkan makanan terenak yang ada di alam semesta ke-7 ini Dan di sini si Berus menyajikan kepuramen Di sini Champa menikmati kepuramen tersebut Dan di sini dia mengakui bahwa kepuramen ini sangat nikmat Dan sangat lezat, sangat enak Pokoknya wah lah Apalagi kalau dia datang ke Indonesia nih ada mie goreng Mie up, pokoknya banyak lah Oke, canda-canda kita lanjut Nah, di sini si Champa berkata kepada Berus Bahwa ini makanan apa dan berasal dari mana Di sini si Berus menjelaskan bahwa Makanan ini berasal dari planet yang bernama Bumi Nah, di sini si Champa berkata kepada Fados Nah, jadi si Fados ini sama seperti Wis Nih dia jadi pelayannya si Champa di alam semesta ke-6 Di sini Fados dan Wis juga merupakan saudara Oke, di sini si Fados menjelaskan bahwa di alam semesta ke-6 juga Terdapat planet yang mirip dengan Bumi Namun sayangnya di sini planet tersebut telah hancur Karena kekacauan dan ulah manusia yang ada di planet tersebut Di sini si Goku juga menjelaskan bahwa planet Bumi di alam semestanya juga Hampir-hampir mendekati kepunahan dan kancuran Tapi untungnya di sini mereka selalu berhasil menyelamatkan planet tersebut Di sini Champa tidak terima bahwa di alam semesta ke-6 planet Bumi telah hancur Dan dia akan berniat bertarung bersama dengan Berus Efek pertarungan yang mereka hasilkan di sini sangat luar biasa Sehingga para malaikat menghentikan aksi mereka Karena kalau dilanjutkan bisa-bisa alam semesta ini hancur lebur Nah di sini akhirnya mereka membuat kesepakatan akan bertarung nih Tapi bertarungnya dengan cara mereka mengirim 5 orang perwakilan dari alam semesta masing-masing Champa berkata kalau alam semesta ke-6 menang Berus harus menyerahkan Bumi ke alam semesta ke-6 Jadi tukeran tempat lah Nah di sini si Berus berkata apa untungnya kalau alam semesta ke-7 menang Di sini Champa bercerita bahwa dia sedang mengumpulkan Dragon Ball dari alam semesta ke-6 dan ke-7 Namun di sini dia baru mengumpulkan 6 Dragon Ball Satu sisanya dia belum menemukan Nah di sini dia berkata bahwa kalau si Berus menang dia akan menyerahkan semua Dragon Ball tersebut Di sini Berus sama sekali tidak berminat dengan pertempuran tersebut Karena tidak ada untungnya Karena menurut si Berus di alam semesta ke-7 ini sudah terdapat Dragon Ball Namun di sini si Champa mengatakan bahwa ini bukan Dragon Ball biasa Tapi ini adalah Super Dragon Ball yang dapat mengabulkan semua permintaan tanpa ada batasan Di sini si Goku berkata bahwa udah aja setujui saja saya juga ingin bertarung nih dengan pertarung alam semesta ke-6 Nah di sini si Berus berkata kepada si Bejita Bagaimana Bejita di sini Bejita juga menyanggupi Dan akhirnya di sini Berus oke lah Menyanggupi pertempuran antara alam semesta ke-6 dan ke-7 Jadi sebenarnya ini pertarungan gengsi sebenarnya antara kedua Kaisin sih Di sini Champa terlihat sangat percaya diri bahwa dia akan memenangkan pertarungan tersebut Karena di sini dia melihat perwakilan pertarungan dari alam semesta ke-7 ini sangat lemah Dia melihat Goku dan Bejita itu bergerak sangat lambat Tanpa dia tahu bahwa Goku dan Bejita ini sebenarnya sedang memakai baju yang sangat berat nih Jadi dia sedang dalam mode berlatih Di sini si Berus berkata bahwa kita harus secepatnya menemukan 5 perwakilan pertarung dari alam semesta ke-7 Setelah mereka sampai ke bumi Di sini mereka menjelaskan apa yang terjadi kepada Bulma Bahwa kalau alam semesta ini kalah Di sini bumi akan dipindahkan ke alam semesta ke-6 Dan di sini mereka berkata bahwa mereka ingin Bulma membuat radar super Untuk menemukan sisa satu lagi di mana letak super dragon ball tersebut berada nih Dan di sini si Bulma berkata kepada mereka Kenapa kita tidak minta salon saja untuk meminta bantuan tersebut Di sini si Berus akhirnya memerintah Bejita Agar segera secepatnya mengumpulkan 7 buah dragon ball yang ada di bumi nih guys Nah sekarang kita beralih ke Champa dan Pados Di sini mereka sedang berada di planet tanpa nama yang akan dijadikan medan pertempuran nanti Dan di sini juga si Pados ini akhirnya membuat arena pertandingan Jadi sistem pertandingan ini sama mirip persis dengan Tenkaichi Budokai Jadi atas saran Goku ini sistem atau cara-tata cara bertarungnya Karena peraturannya sama dibuat mirip seperti arena pertarungan Tenkaichi yang ada di bumi nih guys Oke guys kita kembali ke bumi Di sini akhirnya Bejita berhasil dengan sangat cepat mengumpulkan ketujuh buah bola naga dragon ball Dan di sini si Bulma akhirnya memagih Shenlong Dan dia mengajukan permintaan tentang di mana letak terakhir si dragon ball super itu berada Namun di sini si Shenlong berkata itu di luar jangkauan dia Dia tidak bisa karena alam semesta ini sangatlah luas Nah di sini akhirnya si Berus berkata bahwa ini adalah batasan dragon ball yang ada di planet bumi Karena tidak membuahkan hasil di sini si Berus dan Whis akhirnya pamit kepada Goku Dan dia meminta agar secepatnya menyiapkan dua pertarung lainnya Di sini dia akan menyiapkan satu pertarung yang bernama Monaka Jadi di sini dia berkata kepada Goku bahwa Monaka ini adalah pertarung terkuat yang pernah dia lawan Si Goku ini kedua Nah di sini akhirnya mereka pun pamit pergi nih guys Keesokan harinya Bulma berhasil menciptakan super ada dragon ball Namun di sini dia tidak bisa mendeteksi keberadaan letak super dragon ball terakhir tersebut nih guys Nah di sini jadi alam semesta ini sangatlah luas Nah di sini akhirnya Goku dan Wejita mencari nih dua pertarung perwakilan dari alam semesta ketujuh ini Dan dia akhirnya berhasil membujuk Majin Bu Di sini sebenarnya Majin Bu tidak berminat untuk mengikuti pertarungan tersebut Namun di sini akhirnya dia akan bertarung demi nama baik Mr. Satan nih guys Jadi si Goku ini memberitahu bahwa kalau dia menang dia bisa meminta pertepohonan apapun kepada super dragon ball Dan di sini si Bu berkata bahwa saya tidak membutuhkan itu Itu biar Mr. Satan aja yang meminta permohonan tersebut Setelah Bu berhasil dibujuk Kini Goku dan Bejita akan mencari satu orang lagi nih perwakilannya Nah siapa nih Ternyata di sini si Bejita menyerankan akan membawa Gohan untuk ikut serta dalam pertarungan tersebut Di sini diceritakan bahwa Gohan telah berlatih lagi bersama Piccolo Sejak kejadian Frieza di sini Gohan akhirnya berniat untuk menjadi kuat lagi Nah di sini akhirnya si Gohan menyanggupinya Namun di sini si Goku berkata bahwa turnamen akan berlangsung 4 hari lagi Di sini si Gohan tidak bisa Kalau 4 hari lagi di sini ada pertemuan antara profesor Jadi tidak bisa ditinggalkan Nah di sini akhirnya Gohan gagal ikut bertarung Dan di sini digantikan oleh Piccolo nih guys Pertarungan turnamen antarsemesta di sini tinggal tersisa 4 hari lagi Dan di sini si Goku berkata kepada si Bejita bahwa dia akan berlatih di ruangan waktu dan jiwa Selama 3 hari atau 3 tahun di dunianya Nah di sini si Bejita yang tidak mau juga akhirnya menyanggupi Karena tidak mau tertinggal kekuatan oleh Son Goku Dan di sini mereka berdua berlatih keras Tanpa mereka sadari mereka sudah Melebihi batas-batas kekuatan manusia Saya super nih guys Tanpa terasa 4 hari sudah berlaru Dan di sini rombongan para Z-Factor Akan bersiap menghadiri pertandingan universe tersebut nih guys Karena si Goku bilang kepada si Cici Bahwa dia ini akan piknik ke alam semesta lain Jadi di sini semua keluarga juga pada ikut ngumpul dan pengen ikut piknik nih Di sini si Jeko juga ada bersama Raja Galaksi Dan dia juga akan ikut menyaksikan pertarungan tersebut Setelah berlatih selama 3 tahun di ruangan waktu dan jiwa Di sini akhirnya Goku dan Bejita telah sampai di planet bumi Dan di sini mereka bersiap untuk menghadiri acara turnamen tersebut nih guys Dan di sini mereka akhirnya pergi menuju planeta bernama Namun sebelum menuju planet tak bernama tersebut Mereka di sini akan mampir dulu ke planetnya Berus Untuk menjemput Berus dan Monaka di sini Dan di sini akhirnya mereka sampai ke planet Berus Di sini akhirnya Goku juga bertemu dengan Monaka Pertarung terkuat di alam semesta ketujuh versi Berus nih guys Di sini Goku meminta kepada Berus Bahwa dia akan menjajal kemampuan seorang Monaka Yang katanya terkuat di alam semestanya Namun di sini si Berus tidak mengizinkan sama sekali Goku Untuk bertarung dengan Monaka Karena di sini Goku harus bertarung dengan alam semesta ke-6 Bukan dengan teman timnya sendiri Nah di sini akhirnya mereka bergegas menuju Planeta bernama tempat diadakannya Pertarungan super antar alam semesta Akhirnya di sini mereka bertemu dengan Champa Dan di sini si Champa juga sudah menyiapkan kelima perwakilan alam semestanya Oke guys seperti apa cerita selanjutnya Untuk cerita Dragon Ball Super Part ini saya cukupkan sekian Kita lanjut nanti ke part berikutnya nih guys Oke terima kasih kepada teman-teman semuanya Yang sudah menonton channel ini Dan membangun serta men-support channel ini Tetap jaga kesehatan Semoga kalian semua sehat selalu man teman Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Terima kasih Sampai jumpa lagi Dadah See you Bye Bye Terima kasih